selamat menikmati Tidak ada layanan Ataupun tidak ada jemputan daripada Sultan Arab Saudi, Sultan Saman Itu adalah hanya retorik yang mereka lakukan sahabat semua Untuk mewujudkan persepsi buruk kepada pribadi Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Jadi hari ini sahabat semua disebabkan hari demi hari mereka meroyan menggunakan isu ini dipolitikkan sehingga mereka dikaburi dengan agenda utama iaitu agenda rakyat Jadi hari ini Menteri akhirnya membuka mulut dengan kritikan, dengan fitnah dan juga tuduhan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang ini Ya ini dia akhirnya Menteri buka mulut, pembangkang terus mempolitikan lawatan ke Arab Saudi Jadi sahabat semua saya mau kita untuk mendengar ya sendiri apakah kenyataan daripada Menteri ini yang menyatakan polemik lawatan Arab Saudi jauh menyimpang daripada fakta sebenar Ini adalah kenyataan daripada Wisma Putra Jadi sahabat semua tanpa uang masa lagi dikatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi yang dibangkitkan setengah pihak lebih bersifat spekulasi dan jauh menyimpang daripada fakta sebenar kata Kementerian Luar Wisma Putra dalam kenyataannya Ya isu itu telah dimainkan secara negatif oleh kelompok tertentu yang tindakan sedemikian jelas tidak adil kepada Wisma Putra dan juga Kerajaan Malaysia serta Kementerian Luar dan juga Kerajaan Arab Saudi Delegasi Malaysia diberikan taraf tetamu negara penuh yang meliputi penyediaan kenderaan, penginapan dan kawalan keselamatan oleh Saudi Royal Guard dan juga pegawai-pegawai protokol daripada masjid di Raja Arab Saudi katanya Kemudahan-kemudahan taraf tetamu negara itu turut diperuntukkan semasa pelaksanaan ibadah umrah di Mekah Ya Al-Mukaramah di mana lebih 50 orang anggota keselamatan mengiringi Perdana Menteri Kemudahan-kemudahan itu juga turut disediakan semasa ziarah di Madinah Al-Munawarah kata Wisma Putra Semasa berada di negara itu delegasi Malaysia menerima makluman supaya tempoh lawatan dipanjangkan daripada tempoh asal bagi mengaturkan sesi-sesi kunjungan hormat dan pertemuan dengan kepimpinan tertinggi Kerajaan Arab Bagaimanapun delegasi Malaysia menjelaskan secara baik bahwa permintaan itu tidak dapat dipenuhi disebabkan komitmen-komitmen Perdana Menteri yang telah ditatapkan awal sebelum lawatan Ini termasuk Masjid Iftar bersama Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dan Seri Paduka Baginda Raja Pemaisur Agung di Istana Negara pada 25 Mas 2023 dan lawatan Rahmi Perdana Menteri ke Kemboja pada 27 Mas yang lalu katanya dalam kenyataan itu Menurut kementerian itu lagi persiapan-persiapan awal bagi lawatan berkenan meliputi beberapa siri perbincangan antara Wisma Putra dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur dan perbincangan Kedutaan Besar Malaysia di Riyad dengan Kementerian Luar Negara Menteri Luar Datu Sri Dr. Zabrika Abdul Qadir juga bertemu dengan Menteri Luar Arab Saudi semasa lawatannya ke Riyad pada 19 hingga 22 Februari yang antara lain membincangkan secara spesifik tentang lawatan Perdana Menteri dan kesesuaian tarik-tarik serta perencangan hasil-hasil lawatan cadangan tarik awal untuk lawatan diadakan sama ada sebelum atau semasa bulan Ramadan juga tidak menjadi isu di pihak Arab Saudi yang pernah menerima lawatan pemimpin-pemimpin asing dalam bulan Ramadan Wisma Putra juga menerima nota diplomatik daripada Kedutaan Besar Arab di Kuala Lumpur yang bertarik pada 21 Mac 2023 yang mengesahkan tarik lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi dan nota yang sama juga turut diterima di Kedutaan Besar Malaysia di Riyad daripada Kerajaan Arab jadi sahabat semua jika mereka mempolitikan isu ini katanya Datu Sri tidak mendapat jemputan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi semua itu adalah fitnah semua itu adalah mainan politik semata-mata daripada pihak pembangkang yang begitu terdesak untuk mempolitikan isu ini menjadikan isu ini demi untuk kepentingan politik mereka semata-mata seperti mana yang dinyatakan di dalam kenyataan ini katanya ya Wisma menerima nota diplomatik daripada Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur yang bertarik pada 21 Mac yang mengesahkan ya disahkan ya tarik lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi nah itu dia jadi menurut kenyataan itu kedua-dua nota diplomatik itu merujuk kepada lawatan rasmi Perdana Menteri pada 22 hingga 25 Mac termasuk program kunjungan hormat dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan juga Putra Makota dan Perdana Menteri Arab Saudi kedua-dua nota diplomatik itu jelas menyatakan Kerajaan Arab Saudi mengalur-ngalurkan lawatan termasuk pelaksanaan ibadah umrah di Mekah Al-Mukara dan Ziarah di Madinah Al-Munawara katanya dan menambah bahwa nota diplomatik adalah antara komunikasi paling rasmi antara kerajaan dengan kerajaan Wisma Putra berkata lawatan Anwar mencerminkan komitmen Malaysia untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kedua-dua negara ke tahap yang lebih kuku dan juga komprehensif Malaysia sentiasa menganggap Arab Saudi sebagai rakan strategik kata kenyataannya itu lagi Kementerian itu menegaskan bahwa polemik serta tanggapan tidak berasas oleh setengah pihak di Malaysia atas kepentingan politik sempit tidak akan membantu dalam usahanya memertabatkan diplomasi Malaysia ke arah pengukuhan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia baik di peringkat dua halah, serantau dan juga antarabangsa antara perkara yang dibangkitkan segelintir pihak termasuk daripada pati-pati pembangkang berhubung lawatan berkenaan termasuk isu Perdana Menteri disambut oleh Kabinet Jeda saja tidak dibawa masuk ke dalam kabar dan tidak ada pertemuan dengan Raja Salman ataupun Putra Makota Muhammad Salman jadi sahabat semua melalui kenyataan yang baru saja dikeluarkan dari Luis Mahputra dan juga kenyataan daripada Menteri Berkenaan yaitu Menteri Luar jadi kita boleh lihat sebenarnya semua tuduhan fitnah daripada pihak pembangkang khususnya yang kerap kali ya membuat sidang media di Dewan Rakyat yaitu daripada MP Macang memperlihatkan kebebrokannya sendiri dengan membuat kenyataan seperti ini yang jelas ya seperti mana dalam kenyataan ini ia adalah satu urusan rasmi lawatan rasmi yang telah pun dimeterai antara kerajaan Arab dan juga Malaysia tetapi kita tahu kerja pembangkang ini mereka membangkang mereka mempolitikan perbagai isu walaupun isu kecil seperti ini karena apa? karena mereka memujudkan persepsi buruk terhadap kerajaan perpaduan Malaysia Medadi ini khususnya ditujukan kepada Perdana Menteri kita yang ke-10 Datu Sri Anwar Ibrahim itulah tujuan mereka sebenarnya dan juga ya pandangan saya adalah mereka cuba mengalihkan perhatian terhadap skandal Jana Wibawa yang sedang panas trending di media sosial ketika ini sahabat-sahabat semua saya percaya dan pandangan saya itu antara mungkin yang mereka cuba lakukan demi untuk menutup mata rakyat tetapi hari ini rakyat begitu bijak menilai setiap perilaku-perilaku setiap tindakan setiap kenyataan fitnah dan juga tuduhan daripada MP-MP pembangkang khususnya seperti MP Macang ini yang kita lihat berlagak hero tapi sebenarnya zero itu dia jadi sahabat semua terima kasih ini adalah penjelasan terkini yang sangat jelas ya mengatakan semua dan juga membidas semua tuduhan yang dilakukan oleh pembangkang itu hanyalah fitnah semata-mata jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih karena bersama dengan orang yang dapat channel dan sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda tapi ingat beri komen dengan cara berhema jangan ikut cara walaun lebay-lebay macai-macai eh sepertinya apabila mereka memberikan komen sepertinya mereka tidak punya otak karena apa otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kakak dua tahun keinginan dalam bahasa melalui ya tubuh dada tanya selera sekian saya daripada orang yang dapat channel sekarang kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya sekian bye-bye